Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera Bagi kita semua, Mugis Allah, Palingan Amat Dan Berkah Anda Pagi Kita semua, Amin, Jawa, Amin Nah, kali ini kita akan membahas tentang Mitos yang ada Pada bulan Suroh ini Nah, tentu saja ini adalah mitos, jangan salah Dan salah, jangan bisa dikabrah Apa saja itu, kita bahas Pertama, kita ketahui Bahwa bulan Suroh ini Adalah bulan Yang bertepat dengan Tahun Baru Hijriah Dalam Kalender Jawa Ataupun Kalender Islam, makanya Dikatakan sebagai Tahun Baru Hijriah Tetapi, apakah Dalam beberapa daerah itu Juga sama pemahamannya Nah, akan kita bahas satu persatu Dalam beberapa daerah Ada beberapa mitos yang memang Tidak diperkenankan melakukan kegiatan Ataupun beberapa agenda Yang disarankan dalam Bulan Suroh ini Nah, salah satunya adalah mitos Adanya jika Memiliki hajat yang berkaitan dengan pernikahan Tidak disarankan Karena nanti berakibat pada perceraian Dan tidak langgengnya Hubungan Tali rumah tangga Apakah benar? Nah, sebenarnya itu salah Yang benar adalah Bulan Suroh ini adalah zaman dulu Hanya dipakai oleh agenda kraton Ataupun kerajaan Untuk melakukan kegiatan Ritual Yang berkaitan dengan agenda-agenda resmi kraton Makanya Agar tidak penturan Dan semua kembali kepada Kerajaan Agar orang sudah menghadiri Ditentukan bahwa tidak boleh Melakukan aktivitas Yang berkaitan dengan pernikahan Di Bulan Suroh Nah, itu sebenarnya Yang kedua adalah menghormati Gugurnya cucu Rasulullah Ketika peran Badar Nah, itu yang terjadi Terus yang lain Apakah benar? Demikian kalau ada cerai itu Tidak Tidak ada Ternyata yang sekarang terjadi adalah Ketika orang melakukan pernikahan Pada Bulan Suroh ini Toh tidak ada masalah Dan baik-baik saja Malah bagus Karena Tidak ada yang Menyamai Dalam hati Tidak ada yang barengi Dan kedua Gedung-gedung juga Leggo Petering juga leggo Dan harinya juga leggo Tidak ada masalah Dan hari apapun sama Dan Kita sudah Memegulikan itu Dan tidak ada masalah Nah Itu logikanya Yang kedua adalah Selalu menjelmasi pusaka Baik tosan aji Ataupun berupa Curigo Ataupun benda-benda yang berkaitan dengan Kepemilikan benda pusaka Kok seperti itu? Sebenarnya itu salah kaprah Salah kaprahnya apa? Bulan Suroh ini adalah Bulan pembersihan diri Membersihkan pusaka itu adalah Simbol dari pembersihan diri Simbol dari diri kita Untuk dibersihkan Dan regulasi Untuk kalau kita Mempunyai harta benda Diingatkan Untuk dirawat Intinya seperti itu Dirawat Disahkati Di pelihara Bukan untuk disembah Ataupun Dijadikan bahan Ini loh Kalau tidak diberikan Sesajian Nanti Membawa petaka Tidak seperti itu Nah Terus agar awet Terjadi regulasi Walaupun dari segi mistis Ataupun konik Itu pandangnya berbeda Tetapi sebenarnya Hakikatnya adalah itu Agar terjadi regulasi Dan pilih Sifat kita itu Kita punya harta Dibersihkan Intinya seperti itu Nah Yang ketiga Adalah Jika kita punya hajat Yang berkaitan dengan Pindah rumah Ataupun yang berkaitan Dengan kegiatan bedol Bedol itu Dan mati Yang pindah Yang memindah sesuatu Usaha Atau dan sebagainya Ataupun buka usaha Tidak boleh di bulan Muharrem Atau bulan Suroh ini Sebenarnya Sebenarnya Kembali ke masalah itu Tadi Yang pertama tadi Pada bulan Suroh ini Orang terkonsentrasi Pada kegiatan Yang sifatnya adalah Keagamaan Reju Jadi berkaitan dengan Sifat-sifat Yang berkaitan dengan Keagamaan Baik pengajian Ataupun Mengekang diri Agar tidak berbuat Yang Tanah melakukan kegiatan Yang merugikan Dalam arti ya Kita punya kegiatan Yang tidak Macem-macem Karena orang saat itu Pada terkonsentrasi Untuk berdiam Nah Makanya jika punya kegiatan Yang sifatnya adalah Besar Skala besar Punya pembukaan Dan sebagainya Punya usaha Pembukaan Opening Itu Otomatis tidak ada yang mau datang Konsentrasinya juga terpecah Otomatis Usahanya juga Tidak Bisa Lancat Itu dari segi logika Padahal Ya tidak seperti itu Jika kita tahu Caranya Jika tidak ada masalah Banyak juga Di negara lain Di tempat lain Yang melakukan Pembukaan usaha Ataupun pindah rumah Di bulan surah Malah bagus Karena orang Pada di rumah Dan di Yakini bahwa Kita tipunya Kegiatan seperti itu Tidak ada masalah Ya tidak ada masalah Ternyata Nah Itu yang sebenarnya Seperti itu Nah Yang keempat ini Yang berkaitan dengan Yang berkaitan dengan Ritual Ritual Keagamaan Dan ritual Spiritual Yang berkaitan dengan Laku dan amalan Nah Banyak yang meyakini Bahwa bulan surah Ini ada bulan yang ampuh Bulan yang Kekuatan goibnya Itu luar biasa Jika kita melakukan amalan Akan jadi Ataupun cepat kinabul Ataupun cepat kegayuh Di hijabah oleh Khusus Allah Nah Apakah benar demikian Ya Sebenarnya Ada benar ada salahnya Karena Dalam Di Dari segi Metafisik Memang Alam ini kan Berlapis-lapis Ketika Bulan surah ini Sebagai hari rayanya Beberapa Penghuni alam Tetapi Ya sebenarnya Bukan seperti itu Sebenarnya Kalau kita melakukan Amalan apapun Tidak di bulan surah ini Juga tidak ada masalah Karena Amalan apapun Ya sifatnya Ritual Keagamaan Sekali lagi Ritual Keagamaan Lebih tajam Lebih mengena Lebih menyatu Lebih ngerosok Di bulan surah ini Karena Nuansa agama Nuansa Religiousnya Lebih ada Kita lebih mengayati Otomatis Insya Allah Apapun Amalan yang kita lakukan Termasuk Amalan-amalan Sunnah Ataupun Amalan-amalan Yang bersifat spiritual Akan Insya Allah Kinabul Ataupun Kegayuh Nah Karena apa Karena fokus Setiap orang Pada fokus Tidak ada kegiatan lain Dan akhirnya menjadi Kenyataan Insya Allah Seperti itu Bukan karena Hal itu Banyak Kodam yang Alam itu Banyak sekali Yang membantu Dimensi lain Banyak membantu Itu tidak Seperti itu Walaupun ada Luyo Nah Seperti itu Terus Di sisi lain Sebenarnya Yang namanya Bulan surah ini Tidak ada Kaitannya Dengan hal-hal Yang klinik Terutama Yang berkaitan Dengan Pernikahan Dari Ratu Pantai Selatan Kanjeng Ratu Kitul Ataupun Hubungannya dengan Keraton Yang bersifat Klinik Ini adalah Bulan Yang memah Dikhususkan Makanya Keadaan khusus ini Tidak banyak Yang memakai Hanya orang-orang Tertentu Nah Karena itulah Banyak yang Takut Dan dianggap Tabuh Sebenarnya Tidak ada Masalah Malah Bagus Hanya saja Dianggap Porahilok Ataupun Tidak pantas Oleh orang Jawa Kok Wintigawi Pada Masa-masa Suruh Porahilok Dan pada Beberapa Petungan Petungan Jowo Memang Suruh ini Sebenarnya Tidak bisa Dibuat Main-main Karena Pengkhususan Tadi Dengan Petungan Yang Memang Tinggi Tetapi Wallah Alam Kembali Kepada Konsep Agama Semua Hal itu Baik Semua Semua Kahanan Dino Nogodino Itu Baik Hanya Saja Setiap Hal itu Punya Karakter Yang Penting Adalah Keyakinan Kita Tidak Merugikan Diri Kita Tidak Merugikan Orang Lain Setiap Apa Yang Kita Lakukan Itu Adalah Karena Allah Dan Semuanya Menjadi Ibadah Dan Akhirnya Akan Menjakan Keberkahan Pada Diri Kita Sekitar Kita Karena Kegiatan Yang Kita Lakukan Pada Buan Suruh Itu Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh